Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba bahas bagaimana cara membuat design of experiment response surface box benton seperti yang ditunjukkan pada artikel ini. Ini artikel saya bersama Bimbing S3 ya. Jadi, disini judulnya kan fotodegradasi methylene biru oleh MOV FAPTC dengan penambahan H2O2 dioptimasi menggunakan design box benton. Nah, design box benton ini tentu saja adalah design yang tersedia pada aplikasi Minitab. Di mana disini saya menggunakan Minitab versi 19. Nanti saya kirimkan linknya. Kalian bisa buka aplikasinya. Disini ada langkah aktifasinya. Kalian ikutin aja. Pokoknya ikutin langkah aktifasinya. Disini ada crack. Baca readminya dulu ya. Copy all files. Jadi file ini kita di copy di file instalasi. Kita coba aja. Semoga berhasil ya. Nah, saya bayangkan kalian sudah berhasil menginstall Minitab. Kita akan balik ke sini. Jadi, nanti kalau kita lihat disini kita harus punya data. data seperti ini ya. Ini adalah matrix desain percobaan box benton. Ini aplikasi box benton yang sudah saya buka. Ya, ini file file saya ya. Kita coba buka yang baru deh. File new project. Ini masih baru seperti ini flashnya ya. Oke, baik kalau kita mau buat design of experiment, disini ada stat, ada DOA. Nah, DOA itu singkatan dari design of experiment. Kemudian pilih yang response surface. Kita pilih disini create response surface design. Ya. Nah, disini ada dua pilihan. Ada central composite design. Ada box benton design. Ya. Disini kita lihat kalau central composite itu bisa variablenya mulai dua. Ya, sampai sepuluh. Sedangkan box benton itu dimulai dari tiga. Ya, tiga sampai sepuluh. Disini kita lihat. Nah, disini kita akan coba bahas yang box benton sesuai dengan yang ditunjukkan pada artikel ini ya. Nah, box benton. Oke, kita balik lagi ke aplikasi mini tab. Dan disini kita cek faktornya ada tiga. Ya, sesuai dengan yang di artikel faktornya juga ada tiga. X1, X2, dan X3. Nah, untuk apa sih sebenarnya respon surface box benton ini? Nah, ini untuk mencari apa namanya kondisi optimum. Kondisi optimum dari tiga variable ini secara simultan. Jadi kan kalau kita lihat yang gak pakai RSM ini, mereka kalau mau cari kondisi optimum satu-satu itu. Buat foto katalis dulu, nanti konsenrasi dulu, waktu kontak dulu, gitu kan. Tidak secara simultan. Kalau kita pakai RSM, kita bisa mengecek kondisi optimumnya secara simultan. Ditambah kita dapat bonus data yang lain, kita bisa cari mana yang memberikan pengaruh secara signifikan dari terlihat dari uji ANOVA-nya. Kemudian juga kita bisa buat kontur plot-nya dan di sini ada pilihan respon optimizer. Jadi di aplikasi Minitab itu ada fitur respon optimizer untuk mencari kondisi optimum sesuai dengan target kita. Nah, di artikelnya dijelaskan di sini targetnya 100%. Tapi ternyata gak bisa pas 100% banget. Di sini 99,9988 dan itu menurut aplikasi akan dicapai jika kondisi variabelnya seperti ini yang ditunjukkan pada angka merah ini. Oke, nah itu ke depannya nanti kita akan sampai sana. Tapi sebelum ke sana kita coba masukkan dulu data-data ini ke dalam aplikasi Minitab. Oke, jadi kita sampai sini ya. Faktornya 3 kemudian display available design ini kita lihat ya ada banyak contoh apa namanya kalau kita menggunakan general composite atau box benken di sini variasi percobaannya sampai berapa banyak gitu ya. Nah, untuk yang box benken ini kita lihat untuk 3 variable itu ternyata percobaannya sampai 15 kali. Oke, nah kita buat design di sini di sini ada number of replicates replicates kalau kalian 2 kali itu artinya nanti ngerjainnya duplo 2 kali jadi total yang tadinya harusnya 15 jadi 2 kali lipat menjadi 30 total percobaan akan lebih banyak ya. Ya, satu saja cukup lah. Karena nanti sebenarnya ada juga yang diulang ada 3 data yang diulang percobaannya dan itu menjadi titik center dari box benken itu. Oke, kita coba ya. Nah, faktornya kita bisa tuliskan di sini ada 3 faktor ABC bisa kita tuliskan namanya apa ya sesuai dengan jurnal disini bobot fotokatalis dalam satuan miligram kita katikan bisa di edit sini ya. Bobot foto katalis Oke. Kemudian apa lagi konsentrasi ya konsentrasi H2O2 Nah, gitu. Dan yang C-nya adalah waktu kontak ya. Waktu kontak Oke. Nah, disini kita lihat di menu yang ini ada low dan high maksudnya adalah nilai terendah dan nilai tertinggi yang kita masukkan berapa. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, disini di artikel ini sebenarnya dijelaskan jadi sebelum masuk ke RSM yang saya lakukan adalah saya coba melakukan studi fotokatalitik ya. Pertama kali disini ya kita lihat jadi dari berbagai kondisi yang pertama zat warna plus cahaya zat warna plus move-nya plus cahaya atau ada juga yang tidak pakai cahaya dan ternyata disini kalau kita lihat responnya ada di yang tanda kuning ini ya zat warna methylene blue ditambah dengan peroksida ditambah dengan cahaya dan yang lebih tingginya lagi ketika ditambahkan juga dengan fotokatalis nah disini kita lihat ada titik temu ya titik temu disini yang dimana mulai kejinuhan mulai terjadi dimana di menit ke 120 nah makanya di menit ke 120 ini saya jadikan nilai tengah dari apa namanya design box bank ini karena 120 menjadi nilai tengah maka nilai terendah dan tertingginya mesti 90 dan 150 berada di rentang mana sih tadi nah ini ya 90 150 gitu kan coba aja kita masukkan waktunya kan disini 90 dan 150 nah nanti 120 nya akan otomatis sebagai nilai tengah ya nah kemudian bagaimana dengan konsentrasi H2O2 nya ya H2O2 nya nah disini kalau kita lihat nah saya pakai H2O2 disini konsentrasinya adalah 0,2 molar nah maka ini saya jadikan nilai tengah saya buat disini ada nilai terendahnya 0,1 tertingginya 0,3 nah kita masukkan kesini ya 0,1 disini 0 0,3 nah ini perlu diperhatikan titik titik atau koma yang digunakan ya saya sarankan kalian ubah settingannya ke settingan internasional dimana komanya itu pakai titik ya biar gak ada masalah gak ada problem karena kalau settingan Indonesia kan komanya itu benar koma bukan titik nah sedangkan di minitab ini pakainya yang titik nanti kalau beda settingan dengan yang di windowsnya akan terjadi permasalahan nanti disini dia gak bisa baca itu sebagai ya pokoknya ada masalah jadi kalian ubah settingannya ke settingan komanya itu pakai titik ya dimana cara ngerubahnya cari setau sendiri ya ada settingan windowsnya oke sekarang kita lanjutkan kemudian bagaimana dengan bobot fotokatalis nah bobot fotokatalis disini kita lihat nah saya sebelumnya kan menggunakan di studi fotokatalis ini kan pakai nya 1mg ya fotokatalis ini nah maka ini saya jadikan nilai tengah dan disini saya masukkan 0,5 terendahnya tertingginya 1,5 0,5 tertingginya 1,5 setelah itu kita klik oke langsung saja klik oke nah akan muncul seperti ini ya ada 15 percobaan dan dia sudah setting disini ya bobot fotokatalis konsentrasi H2O2 dan waktu kontak sebagai 3 variable bebas ya variable responnya tentu saja disini kalau kita lihat adalah %DE atau % degradasi ya kita tinggal tuliskan secara manual disini %DE nah ini nilainya berapa dicarinya dari mana ini didapatnya dari percobaan di laboratorium nah %DE degradasi Z warna ini tentu saja kalau mainannya Z warna berarti kita pakai alat spektro spektro UVVs ya dimana kita bisa ukur absorbansinya sebelum dan sesudah jadi ketahuan nanti %DE degradasinya berapa nah sekarang tinggal masukin aja data ada ya ini urutannya udah sama belum ya ini 1 0,1 150 nah beda kan urutannya beda antara yang ada di artikel dengan yang ada di olahan disini ya di minitabnya oke kita masukkan aja ya 1 0,1 150 ada dimana nah ada di mana 1 0,1 150 nah ini kita masukkan 89,33 gitu ya 89,33 kalian terusin deh sampai sampai bawah ya nah nanti kita lanjutkan di video selanjutnya bagaimana cara mengolah data ini sehingga kita dapatkan hasil ANOVA-nya dan kita dapatkan kontur plotnya serta respon optimizer-nya ya hasil optimasinya seperti apa oke itu saja untuk video kali ini jadi tugas kalian tolong lengkapi data di minitabnya menyesuaikan dengan data yang ada di artikel ya oke silahkan dikerjakan good luck terima kasih